Kekil Presiden, Wapres, Maruf Amin meminta pejabat tidak pamer-pamer kekayaan pada hari Lebaran Idul Fitri. Dia mengimbau baik pejabat maupun maupun masyarakat bersikap sederhana pada perayaan Lebaran Idul Fitri dan hari-hari lainnya secara umum, kepada para pejabat maupun masyarakat umum untuk tidak merusak kebahagiaan Idul Fitri dengan sikap pamer-pamer seperti itu, yang tidak terpuji, bahkan bisa menyakiti orang lain. Walaupun memang di dalam wilayah itu kita suruh pakai pakaian yang baik, tapi yang baik itu ya tentu sesederhana mungkin. Saya mengajak semua pihak untuk bersikap sederhana, kata Maruf Amin lewat keterangan resminya, Minggu, 23 April 2023, Maruf mengambil contoh nasihat sahabat Rasulullah. Salah satunya tidak membicarakan tentang harta pribadi di hadapan orang lain, kesimpulannya jadi jangan memamerkan kekayaan di hadapan orang-orang yang dalam keadaan kesulitan, tambahnya, Maruf mengingatkan, di dalam kekayaan yang dimiliki seorang individu terdapat milik orang lain di dalamnya. Untuk itu, dia mengajak seluruh masyarakat untuk saling berbagi dan membantu agar perayaan Idul Fitri ini semakin dirasakan lagi kebahagiannya oleh seluruh lapisan masyarakat, kita boleh saja punya harta, punya kekayaan, mungkin Allah memberikan rezeki kepada kita. Tetapi sebaiknya jangan kita pamerkan, kita sederhana saja. Dan bahkan kalau bisa justru apa yang kita punya itu. Kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Nabi mengatakan begitu, siapa yang di hari raya punya kelebihan, nah kelebihannya berikan kepada tetangganya, tandas Maruf Amin.